Intro Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Semoga Ustadz dan Jamaah Selalu dalam lindungan Allah Amin Mau bertanya Status hutang anak ke orang tua Kalau sudah meninggal Kalau hutangnya besar Biasanya dicicil tiap bulan Apa jadi hak ahli waris Atau bisa bebas bersyarat Terus kalau Adi punya hutang ke kakak Kalau kakak meninggal Harus dibayar oleh ahli warisnya Atau bagaimana Ustadz Ya Kalau Anda punya hutang ke orang tua Orang tua Anda meninggal Apakah harus dibayar Harus dibayar Kalau hutangnya Tapi itu bisa dipotong Bisa Bisa bebas Kalau warisan Anda bisa Memenuhi Berarti Anda tidak dapat warisan Bukan tidak dapat Warisan Anda digunakan untuk bayar hutang gitu Paham gak ya Nah Misalnya gini Saya pinjam Saya hutang sama ibu saya 200 juta misalnya Saya cicil tiap bulan Tiap bulan Saya cicil Nah ibu saya meninggal Nah bagaimana tuh Cicilan saya Nah Dicek Apakah Ada warisan Nah Kalau ada warisan Berapa bagian saya Oh ternyata bagian saya itu 100 juta Nah Berarti hutang saya 100 juta lunas Tapi saya gak dapat Hak warisan itu Nah itu Akan dibagikan kepada Saudara-saudara yang lain Tapi kalau ibu saya Tidak Punya warisan Saya hutang sama ibu saya Maka itu Saya harus bayar kepada Para ahli waris Yaitu adi-adi saya Gitu Ya Tapi kalau kemudian Adi-adi saya Bersepakat Udah aja Kami Kesekeluarga Menganggap Itu hutang lunas Berarti Relat tuh adi-adi Saya Tidak mau Nerima Cicilan Nah Cicilan itu kan Harusnya ke ibu saya Tapi karena ibu saya meninggal Ya ke adi-adi saya Ahli waris Gitu loh Ternyata adi-adi saya Sepakat Udah dianggap bebas Ya sudah bebas Gitu Ya Nah begitu juga Seorang adi Berhutang ke kakak Ya kan yang namanya hutang Aku udah dibayar Mau ke adi Ya Ke istri juga pak Bu Ke suami Kalau bilangnya pinjem Itu bayar Gitu Mah-mah Pinjem dulu ya 200 ribu Mah-mah Bayar dulu ya sama mama Ayah pinjem Nah bapak-bapak Ingat loh Kalau akadnya pinjem Anda harus bayar Nah Tapi kalau minta Mah Tolong dong bayarin 200 ribu Papa minta Nah istri anda Rela Membayarkan Ya sudah itu Makan minta Jadi hati-hati Jangan Pinjem dulu deh Pinjem dulu deh Kalau pinjem Aku udah dibayar Sekalipun kepada anak Ya Kepada orang tua Kan akadnya pinjem Akadnya pinjem Nah Lain lagi Ya Kalau Saya pinjem Sama ibu saya Satu juta Satu juta Namut artosila Satu juta Saya pinjem Eh kata ibu setel Lah gak usah pinjem-pinjem Am Udah Itu mati Ma Nah berarti Ngasih Gitu Ya gak sih Nah Handphone nih Saya punya handphone Itu bisa haram Kalau saya nyuri Tapi ketika saya mencuri Orang yang punyanya bilang Oh Am Yang mencuri handphone saya Udah lah Saya kasih aja ke kamu Jadi halal Kebayang gak sama anda Akad itu penting Ya Nah jadi Kalau ternyata anda punya hutang ke orang tua Ya anda kudu bayar Ternyata beliau wafat Ya dihitung Kira-kira orang tua anda Punya warisan Enggak Nah maka hutang itu Ya Hak warisan anda Sebagai pembayar hutang Gitu Kalau masih kurang Ya anda Bayar teruskan kepada Keluarga ahli waris Itu rumusnya seperti itu Ya Wallahualam Bissalat